Tadi kan sempat nanya Jadi kalau kita motong di bawah jendela kalau nggak di atas kipas AC kita ngambil arah anginnya kalau misalkan kita nyejanya ke sini berarti angin kan akan disini akan membawa potongan itu kuatnya kita tidak akan kerasa pedes Lu gak pedes gue pedes Lu jangan disini bro Nah gitu dong enak aja Kalau misalnya emang uangannya sempat gimana? Uangannya sempat kalau di mitos ya bisa pakai garam ditaruh di mangkok Tapi saya percaya atau tidak jalanin aja deh Kalau di ruangan itu nggak ada angin Udah kita buktikan aja coba ya kita akan undang tiga penonton untuk coba mengiris bawah merah Chef tolong dibantu juga ya Di lain nanti ada tiga penonton yang tadi sudah kita siapkan Oke Oke ini kayaknya pandai memotong bawah merah Apa kabar Anda pasti pandai makannya doang Ada bawah merah Hati-hati tangan kepotong Memotong bawah merah coba coba Contohin praktekin juga Memotong ada dua ya Maju dan mundur Ini yang maju ya Jadi dorongnya ke depan Kalau yang ke belakang kita tarik ke belakang Oke Kita coba dengan penonton ya Yang pertama silahkan Mbak Musdalipah Nah trik memotong juga ini trik yang perumahan ya Jadi dia medala jempol Di adu Yang ini agak ke internasional Profesional Yang ini pengen lihat Coba ibu Nah ini sama kayak dia karena perempuan mungkin Yang ini jago nih Potong aja terus Nanti kalau yang berasa perih Nggak ku aja Ini namanya ibris Siram Ibris irisannya sadis Kering Stop 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 Saya akan melihat menilai Coba potongan bawang mana yang paling bagus Yang bagus yang tipis mas Dede Ya coba anda menilai yang paling bagus ya Coba harus ditentukan itu ada berapa mili ketebalannya Nih Nih ya Tebalannya segitu Ini kan badan tipis-tipis tuh Ya kan bedanya banyak Kayak gini dong jadinya nanti Udah-udah Emang gua ditakdirin ketemu dia sih ya Ini Udah Jadi ini ibu lebih tipis Ini nomor duanya ini Lebih tebal Jadi ibu yang sana Yang dua Oke Karena anda nomor tiga Eh mana nomor tiga Nomor tiga sebelah sini mas Nomor tiga anda mendapatkan payung hitam putih Nomor dua anda mendapatkan payung hitam putih Nah khusus yang nomor satu ini Anda mendapatkan payung hitam putih yang dibuka Terus apa sih dalam memasak yang paling sulit itu ngapain chef Yang paling sulit memasak apa masakannya Ya enggak apa yang paling sulit dalam memasak Kalau orang mau belajar masak tuh yang susah tuh apanya Feeling Feeling kok disini Gimana disini Feeling disini Salah ya Feeling Apa feeling maksudnya Antara kita ngasih bumbu itu perkiraan Nah itu dengar gak? Kalau misalnya ini ada-ada orang ngatakan bahwa Walaupun bumbu sama Walaupun resep sama Tapi kalau chefnya beda Rasanya beda Beda Itu bumbu yang udah jadi itu instan Tapi pasti ada tambahan Kayak misalkan garam sama lada Nah ini dominan Dimanapun anda menemukan Masakan Pasti dia gak jauh dari garam sama Enggak maksud saya Kalau bumbunya semua sama Tapi chefnya masak beda Rasanya beda gak? Beda Karena Garamnya berbeda Jadi antara ukuran garamnya Bumbunya sama Iya bumbunya sama Itu kan saus kalau bumbu Kalau yang garam itu Segalam garamnya sama Tapi orangnya siapnya bedanya gak? Hah? Pakai ukurannya Pake semua sama Yang siap yang masak beda Rasanya beda gak? Enggak Enggak sama Maksudnya Tetap beda Kenapa beda? Volume api sama kecepatan Cepatan apa? Kecepatan memasak Kok kamu yang nanya sih Itu yang belakang ini melaten Jangan malah-malah tetap Bilih tamput Puset deh Jam 10 Jam 10 Jam 10 Jam 10 Dia gak nanya Jam Amang Dadiko puset